Kudul-kudul pak cun-cun gembelengan Nungi-nungi wakul-kul kelelengan Wakul ngelempang segani dari saat latar Sedap lagunya Dia buat lagu, sunang lojong buat Lir-ilir Lir-ilir, lir-ilir Tandure usumilir ta ijo Roryo-royo Tak sengguh teman-ten Anya Tak sengguh teman-ten Anya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malah betaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbala alamin Oke, kali ini guys ada sebuah requestan khusus daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu, kenapa saya suka budaya orang Jawa Ustadz Badlisyah Alauddin Masya Allah Kenapa ya? Apakah ini Ustadz-Ustadz Malaysia loh? Suka dengan budaya orang Jawa Nah, jom Saya sudah penasaran guys apa yang akan disampaikan Apa yang akan dibahas oleh Ustadz Badlisyah Alauddin ini Jom kita mulai videonya Let's go Oke, jadi tak sekiranya Ustadz jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tuan-tuan sekalian, masa era rumah Ada dua kelompok Kelompok Gusti dengan kelompok Kak Ulo Kalau Gusti ini dalam keraton, tuan, bangsawan Kalau Kak Ulo ini luar keraton Kak Ulo ini zaman sebelum Islam Dia tidak ada hak milik Rumahnya milik keraton Anaknya milik keraton Anytime boleh diambil atau dikorbankan Lalu datang sunat yang sembilan ini Dia ubah struktur masyarakat Jangan kita berpecah belah Kita bersatu Dia panggil Dia Dia yang memperkenalkan istilah Masyarakat Masyarakat bukan dicipta oleh orang Melayu Itu Wali Soma cipta Sunat Kali Joko Masyarakat ini daripada bahasa Arab Musyarakat Kita bekerja bersama-sama Jadi dia nak didik masyarakat Supaya kerja Jangan berpecah belah Tapi maaf tuan-tuan Bukan senang untuk Nak me-Islamkan orang jauh Khususnya daripada sisi Nak menurunkan diri mereka itu ke bawah Faham Maaf tuan-tuan di sini Kalau yang masih boleh berbahasa jauh Saya ada buat research juga dah Ada satu kajian akademik Pernah dibuat di kampung tuan-tuan Berapa orang di sini Berapa persen yang masih boleh Cakap Jawa itu dah berapa persen saja Itu ada data dikeluarkan Berapa persen yang masih boleh Yang muda-mudanya semua Jangan cakap Arab semua Jawa Arab Jawa dah habis Hampir tak ada lagi Kalau kita tengok Jawa Bahasa dia Dalam bahasa Jawa Tidak ada perkataan kalah Jawa hanya ada perkataan Menang Mati Dia takkan kalah Macam mana tuan-tuan Sunan Kali Jongkong Nak mendidik masyarakat Yang tak nak kalah Dia nak nunggu je Menang Mati Kalau dia pergi berlawan Sama dia menang Ataupun mati Seri Laki tak adanya Seri tak ada Jadi Sunan Kali Jongkong Ajar Jangan Kita bukan kalah Kita ngalah Ngalah itu Daripada Walis orang Ngalah Kenapa ngalah Ngalah itu kan Kalau masa jauh Menuju Ngalas Pergi ke hutan Ngalan Pergi ke atas Kalau ngalah Menuju Mesti Allah Kita ngalah Bukan kalah Dia boleh terima itu Boleh terima Memang payah Dulu kalau kelompok Gusti Dikelalkan dirinya Ulut Kalau orang biasa Kulor Ataupun Kakulor Memang dulu Begitulah Sebab itu Bahasa kita ni Semua bahasa Menunjukkan kita Hamba Contoh Kita kelah diri kita Saya Saya tu kan Saya Sebab itu Orang kakur Mana pernah Cuma Saya Kawan Hamba 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 Dia takkan kata Saya Saya tu Hamba Hamba Saya Kalau apa Hamba Hamba Allah Itu panjanglah Sejarahnya Kata-kata Aku pula Tua pula Dia cakap Hanya saya tu Okey Dia cerita dulu Jadi Wali Sonor Dia ubah Daripada Ulun Sama ada Panggil Ingsun Aku Ulun Atau Pekulit Jadi Ingsun Tuan-tuan pernah dengar Kan Ingsun Tapi saya ingat Yang orang Jawa dah kurang lah Gunakan Ingsun ni dah tak ada lah Okey bagi yang orang Jawa Pernah dengar Kataan Ingsun Tak pernah dengar Kalau Niat Ingsun Mata Kaji Semar Niseng Itu pernah dengar kan Mata Ingsun Tapi Ini saya nak share Buat piramide Dia tak boleh Dia mesti nak Syarau Yang piramide buat Mantra itu Niat Ingsun Mata Kaji Semar Niseng Itu Maksudnya Ajian Ingsun Amatak Haji ku Itu kan Kalau orang kampung Kita ada Bacaan untuk Mengamalkan jurus Ini ilmu warisan Leluhur Daripada Ini Maya guru Dia asalnya Niat Ingsun Mata Kaji Semar Niseng Sahaja Aku amalkan jurusku Semar Yang boleh Menidurkan Ini kategori Dalam Ajian Semar Dia sejenis Mantra Pellet Kalau orang Melayu Kita pakai Ilmu pengasing lah Kalau kita sekarang Dia kalau jenis Ajian Semar Masam Dia boleh menyebabkan Senyum Macam-macam Tapi Piramide ni Dia ceketik Dia takut Peminat dia kalau hafal Nanti semua padai Jampi semua Jadi dia ceketik Dia kalau betul-betul Dia amalkan Tuan-tuan nak kebal Pun boleh Bismillahirrahmanirrahim Niat Ingsun Amatek Haji Taming Wajah tuan Biku musim kuning Sepilan Sederloh Kenele Otot Kukawan Belum Kukusim Kulit Kutumaga Laging Kukwajah Kapkar Keparokot Kenapalah Wajah Inteng Makan Amalkan Itu boleh jadi kebal Betul Tapi Piramide Dia tukar Dia tukar Patut Niat Ingsun Mata Kaji Semareng Ising Dia tukar Niat Ingsun Mata Kaji Semareng Ising Kan jadi lain Maksudnya Niat Ingsun Niat Aku Mata Kaji Pergi mengendam Semareng Ising Orang Bera Dia jadi Jadi tukar pula Sudin pun jawab Rampung Rampung Ising Semar Tidak Lepas Bera Tidak Yang masuk Kasih Baba Duku Mantra Isong In Sik Semar In Sik Isong In Sik Itu kalau Cakap Tuan-tuan tak makan Ini kebijaksanaan Di Romli Betul Baik tu maaf Orang Teknik moyang Kita orang jauh Sebelum Islam Dia terkenal Dengan Konsep Adikam Adikun Adikuno Ini Payah Nak diubah Tuan-tuan Nak memerlukan Satu teknik Dakwah Yang begitu Kuat sekali Kalau dalam serat Ulang Rek Karya Selisunan Papua Pada Pupu Baik 4 sampai 10 Adikang Adikun Adikun Anak Jawa Wajib Adikun Kuat Kalau Demam Dia berhenti Jawa Demam Dia mesti Kuat Dia mesti Adikun Memiliki Kekuasaan Dia mesti Adikun Cerdik Ada satu Catatan sejarah Rasmi Antonio Pigavetta Dia ni seorang Pelayar Itali Dia pun Pelayar Banyak Negeri-negeri Di Nusantara Maaf Ini bukan Resis Apa yang tidak Ini catatan Sejarah Dia mengatakan Saya dah Pelayar Sekeliling dunia Bangsa Paling Sombong Kata dia Jawa Itu Catatan Rasmi dia Apa sebab Kata dia Orang Jawa Kalau ada Bangsa lain Jalan di tempat Yang lebih tinggi Daripada dia Dia akan Suruh untuk turun Pantang dia Jangan ada orang Lebih tinggi Terutama Yang orang itu Bukan bangsa Jawa Melayu ke Bogis ke Panjar ke Jangan lebih tinggi Ke dia Ini belum Islam Bayangkan Kalau orang macam Dia pergi KLCC Macam mana nak Jalan Di situ India Itu Bangla Tengah Mati Dia pantang Banyak Lagilah Dia cintakan Kecil hati Memang Satu Memang Sokong betul Zaman itu Dia ada Dua-dua nak Rujuk dalam Google Piga Fetas Account of Magalum's Voyage Dia yang Pencatat untuk Magalum Sebab itu Sunan dari Joko Fikir Macam mana Aku nak Masukkan Elemen Islam Kedalam Satu Bangsa Yang memang Tak nak Campur Dengan orang Tak nak Orang Lebih Tinggi Daripada Dia Macam mana Nak masukkan Iman Akidah Jadi Antara Dia perkenalkan Menerusi Makanan Ini saya ingat Memang Dapat orang Share-share Tentang Asal-usul Ketupat Dan Bagi-bagi lagi Itu Titik permulaan Dia Sekarang Ketupat itu Diperkenalkan oleh Sunan Kali Joko Asal-usul Asal-usul Kirlah Papat Lima Macir Papat Rahmat Angin Satu pusat Menuju Gusti Allah Itu kan Ada Fasafah Dia Kemudian Dia Bila nak Dimasak Mesti Dikepus Daunnya itu Dianyam Macam-macam Lagilah Ini kebijaksanaan Sunan Kali Joko Yang kedua Kebijaksanaan Wali Songo Wali Songo Dulu adalah Mereka ini Berjaya Mengekalkan Orang-orang Jawa ketika itu Walaupun mereka ini Islam Tapi mereka Tidak meninggalkan Budaya Asimilasi Budaya Dengan syarab Dia Kalau kita Kaji sejarah Sebenarnya Bangsa kita Bukanlah Hindu Ataupun Buddha Itu tidak Kita ini Hindu dan Buddha Biasanya Diperlukan oleh Gusti dan juga Keraton saja Itu pun Bukan 100% Hindu Macam Hindu Dia ada Campur-campur lah Mazahabnya Pilik-pilik sedikit Majoriti orang kampung Orang jauh dulu Pegamunya apa? Pegamu Kapitahiyan Kapitahiyan ini Dia memuji Satu Tuhan Namanya Sang Yang Toyo Toyo Itu maknanya Kosok Hampur Subuh Maknanya Tuhan Orang-orang jauh dulu Tak dapat Dibayangkan Tak dapat Dibikirkan Dia punya Dokterin Akhidah orang jauh dulu Dia beritahu Tuhan Itu Mungkin Diperkirakan Tak boleh Sembah Yang Sembah siapa? Yang Yang itu siapa? Sang Yang Toyo Ketika Kali Jogor Kata Dia bincang Dalam Suara Kuali Zomor Saya Kekalkan Sembah Yang Orang Sembah Bantai Dia Lagi Mujir Sembah Yang Ini Solat Tak Boleh Katanya Dia pun Terangkan Tuhan Tak Tak Kelihatan Sebab itu Memang Orang-orang Kapitahiyan Dulu Dia Sang Yang Toyo Dia Menjemah Dalam Sifat Ketuhanan Yang Disebut Tu Ataupun To Maknanya Benda Yang Baik Pada Tingkatan Tu Benda Itu Akan Bawa Kebaikan Atau Keburukan Benda Kuasa Yang Baik Dia Tuhan Tapi Kalau Jahat Hantu Sebab itu Tidak ada Istilah Hantu Yang Baik Itu Hanyalah Tuhan Yang Jahat Bagi Dia Zaman Itu Kalau Kita Belajar Doktrin Dia Jadi Asas Ini Sunan Kalau Jahat Ini Bijak Dia Masukkan Dari Syahraf Solat Kita Kekal Dan Orang Kapitalian Dulu Dia Memang Solat Semayang Dia Buat Di Satu Tempat Namanya Sanggar 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 Itu Tak Bahaya Sampai Sekarang Orang Melayu Ketan Sanggar Itu Bahkan Kalau Di Kelantan Tempat Semayang Dia Panggil Langgar Faham Diketan Langgar Menjadi Kapu Adakah Kaitan Dengan Sanggar Allah Ini Banyak Rahsia Belum Dapat Termasuk Puasa Puasa Itu Bukan Bahasa Cita Bahasa Melayu Tidak Itu Bahasa Kapitalian Upawasa Ataupun Posajin Nopitu Kemudian Dia Puasa Sebulan Tujuh Hari Dalam Kapitalian Jadi Sunan Kalijuh Kau Fikir Ini Boleh Ambil Peluang Puasa Jelah Sinit Kamen Sinit Kamen Itu Menyebabkan Orang Jawa Dia Boleh Terima Da'wah Dari Dari Muslim Jangan Dari Arabkan Semua Arab Kekal Arab Yang Hidup Mancung Silakan Hidup Semua Kita Arab Jadi Jauh Yang Ketiga Wali Songhoh Ini Dia Dakwah Dengan Budaya Ini Adik-adik Kena Ingat Saya Kalau Budaya Jauh Saya Suka Dulu Masa Musim-musim Para Penjama Boleh Penjama Di Johor Sekarang Tak Boleh Sekarang Johor Dia Untuk Ustaz Kesan 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 Masuk Sejati Kita Kita Pergilah Luar Pada Zain Syah Dia Kalau Saya Ceramah Di Johor Maulik Empat Bulan Suka Luar Kan Banyak Parik Parik Semua Shop Betul Kalau Maulik Tuan Tuan Makan Tak Mahir Makan Biryani Nasi Aram Nasi Amba Angkor Mari Kita Malam Ni Kalau Nasib Perian Ni Tak Bayang Semula Bawa Perian Orang Amba Angkor Pungkip Otok Otok Oh Syaw Ini contoh Takpe 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 Contoh 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 Saya Pernah Puri ada Satu Desara Maulik Di Betul Faham Bawa Bawa Macam Dia Ada Persembahan Nasib Biasakan Orang Jangan Haram Semua kan Dia tak Lir 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 Ilir Ilir Tan Dure Ros Sumir Tan Ijo Royong Royong Ini Bagus Ria Tak Lupa Jati Diri Dan Ini Yang Dia Kekalkan Wali Wali Sama Da'wah Menelusi Budaya Dia Cipta Banyak Tambang Tembang Tembang Jawa Tembang Macopat Tembang Tengahan Dia Cipta Semua Tahun 1400 Sunan Kalijonggo Dia Cipta Kundul Kundul Pacul Yang Bawa Hadidak Tahu Lagi Kundul Kundul Pacul Cul Kembelengan Nungi Nungi Wakul Kul Kelelengan Wakul Ngelempang Segane Dari Sat Latar Sedap Lagunya Dia Dia Buat Lagu Sunan Keluja Buat Lir Ilir Lir Ilir Lir Ilir Tan Dure Ros Sumir Lir Ta Ijo Royo Royo Tak Tak Sengguh Teman Tanya Tak Sengguh Teman Tanya Apa Makna Ini Saya akan Kelangkan Kemudian Kerana Kita Nak Beri Laluan Kepada Azan Isyak Dulu Sempat Bilal Besti Jangan Kemana Mana Kita Kembali Selanjutnya Allah Allah S.A.W. S.A.W. Mohamad Dan Selesai Gaisyah Itulah Tadi Kenapa Ustaz Badlis S.A.W. Suka Budaya Orang Jawa Ya kan Allahu Akbar Memang Betul Perjuangan Daripada Wali Songo Yang ada Di Indonesia Ini Untuk Istilahnya Mengislamkan Orang-orang Jawa Dahulu Itu Memang Penuh Dengan Tantangan Dan Lika Liku Tapi Alhamdulillah Berkat Perjuangan Mereka Semua Kepada Wali Allah Wali Songo Semuanya Maka Allahu Akbar Jawa Sekarang Hampir Semuanya Beragama Islam Dan Tidak Meninggalkan Budayanya Allahu Akbar Masih Tetap Melakukan Budaya Yang ada Tapi Berisikan Dengan Ajaran Agama Islam Ataupun Bernilaikan Nilai Islam Seperti Itu Masya Allah Dan Dimanapun Mereka Orang-orang Jawa Pasti Tetap Ingat Dengan Budaya Mereka Seperti Kata Ustaz Badlis Shalauddin Tadi Maulid Dan Dan Sebagainya Itu Ketika Ada Orang Jawa Pasti Lir 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 Salatullah Salamullah Ala Taha Rasul Allah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Dibawa Kemana-mana Nangis Karena Bangga Dan Kita Sebagai Orang Jawa Pasti Senang Apabila Menyanyikan Ataupun Membaca Dengan Langgam Langgam Jawa Allahu Akbar Jadi Lagu-lagu Yang ada Istilahnya Orang-orang Jawa Pasti Tahu Apalagi Lir Lir Ini Bisa Dikatakan Senusantara Pasti Tahu Lagu Lir Lir Ini Karena Masya Allah Saya Kagum Dengan Ustaz Badli Sya'ala Udini Kenapa Karena Beliau Ini Orang Malaysia Memang Mungkin Ada Keturunan Jawa Tapi Orang Malaysia Yang Maksudnya Kagum Dan Suka Kepada Budaya Jawa Dan Juga Mempelajari Bagaimana Jawa Itu Bagaimana Perkembangan Da'wah Wali Songo Yang ada Di Jawa Juga Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Apabila Ada Setelah Kata Mau Dimaafkan Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Link Ada Di Deskripsi Buat Teman Teman Semua Yang Baru Jangan Lupa Subscribe Juga Channel Supaya Lebih Berkembang Lagi Dan Tonton Video Ini Ya Kan Tonton Pelajaran Pelajaran Yang Sudah Kita Lewatkan Oke Itu Saja Terima Kasih Apabila Ada Selamat Kata Mau Dimaafkan Saya Bapin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving This train Years in this lane There's no stopping This flame Cause I came to The game And I changed It to play How I like Rearrange